Sekarang Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 200 kg narkoba jenis sabu dari tangan dua pria di kawasan petamburan Tanahabang Jakarta Pusat. Dugaan sementara narkoba tersebut berasal dari jaringan internasional dan akan diedarkan di sejumlah wilayah termasuk Jakarta untuk pesta malam tahun baru. Mobil yang membawa paket narkoba dalam jumlah besar ini berhasil diamankan petugas Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan petamburan Tanahabang Jakarta Pusat selasa malam. Dari hasil penggeledahan ditemukan ratusan paket narkoba jenis sabu seberat 200 kg. Keberhasilan petugas dalam menggagalkan perendaraan narkoba ini merupakan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya, di mana petugas mencurigai adanya paket narkoba jaringan internasional dalam jumlah besar yang masuk ke Jakarta. Setelah melakukan penyelidikan, petugas melakukan pembututan terhadap sebuah mobil yang dibawa oleh dua pria dan membeku keduanya di petamburan. Menurut polisi, pengungkapan narkoba dengan berat 200 kg ini diangkui dapat menyelamatkan lebih dari 1 juta jawa manusia. Perani Pak Jenda, perani. Dari 201 kg sabu ini, ini kita bisa menyelamatkan 100 juta jiwa manusia. 1 juta jiwa manusia. Dan nilainya kalau kita rupiahkan 156 bilion rupiah. Berapa laku sementara kita kenakan pasal 114, setidak 112 undang-undang nomor 35, juga disulang tentang narkotika. Pasca perangkapan, polisi akan terus melakukan pengembangan guna mengungkap aktor dari jaringan narkoba tersebut. Dari Jakarta, Rami Sanjaya, Anius Melaporkan.